Assalamualaikum jumpa lagi videoku kali ini membuat pupuk organik dari jantang telur jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya ya nah langsung saja nih kita kan biasa untuk menggoreng telur ataupun memasak apalah yang dari bahan telur ya kan kulitnya jangan dibuang kita kumpulkan kemudian kita jemur sampai kering ya waktu hari kalau panas tadi udah kering ya nah setelah kering kemudian kita haluskan ya aku akan haluskan dengan menggunakan blender boleh juga menghaluskannya dengan menggunakan ulekan boleh ataupun ditumbuk juga boleh ya silahkan aku ini menggunakan blender kita blendernya blender kering jadi tidak menggunakan air ya nah perlu kalian ketahui cakang telur itu tersusun dari 94% kalsium karbonat ya dan sedikit unsur lain dan ada proteinnya juga nah itu sangat bagus untuk tanaman ya manfaat dari kalsium karbonat ini adalah untuk menguatkan tanaman supaya tidak mudah ropoh menguatkan ayunya ya kan kemudian merangsang pertumbuhan akar merangsang pembentukan biji jadi sangat bagus untuk tanaman baik tanaman hias tanaman sayur ataupun tanaman buah ya tanaman apapun bisa ya karena semua tanaman itu membutuhkan kalsium oke nah setelah kita blender akan menjadi bubuk seperti ini ya kemudian kita tempatkan ke wadah seperti toples seperti ini ya tuh sudah berubah menjadi bubuk yang halus nah kan nah ini kita lakukan sampai selesai kita blender lagi hai bintang nah ini sudah selesai aku blendernya jadi satu toples seperti ini penuh kalau sudah seperti ini sebenarnya bisa kita simpan karena ini kan bentuknya kering bisa kita simpan kita gunakan seperlunya sesuai dengan kebutuhan cara pemakaiannya pun sangat mudah kalau ingin kita simpan tentunya kita tutup dulu seperti ini kita simpan di tempat biasa saja pokoknya di suhu kamar tidak perlu di kulkas tidak perlu dan inilah cara pemakaiannya jangan lupa subscribe yang belum subscribe yang pertama bisa kita campurkan ke media tanam kita campurkan seperti ini setelah tercampur baru kita gunakan untuk menanam bisa langsung kita letakkan di polybag ataupun di pot pot nah ini sudah siap bisa untuk nanam tanaman hias ataupun sayur nah langkah kedua ada juga yang kita taburkan saja penggunaannya itu kita taburkan ke pot pot tanaman karena sebenarnya selain sebagai pupuk organik ini juga untuk mengusir siput siput itu tidak suka kalau ada yang cakang telurnya seperti ini ini sangat bagus untuk pembungaan dan pembentukan biji kalau pembungaan ya berarti cocok banget untuk tanaman hias untuk pembentukan biji misalnya untuk kacang-kacangan ataupun apa ya yang kita ambil bijinya kedelai dan lain sebagainya ini juga aku gunakan untuk memupuk bawang merah tuh seperti ini kita taburkan saja boleh juga ditanamkan di tanahnya untuk sayur juga bisa ya supaya tanamannya kuat dia tidak mudah roboh ya kan tuh sangat jugur kan biji seperti itu dan kuat karena perakaran kuat dan batang juga kuat tuh kan nah ini aku contohkan juga untuk tanaman adeniumku yang sudah besar hubungannya banyak kan sehingga kita taburkan sini saja sama pokoknya juga sangat mudah ya nah kemudian ini adeniumku yang dua warna tuh ada bunga putihnya ada bunga pinknya pink putih ya kita taburkan di potnya seperti ini boleh juga ditabur gini kemudian ditimbun pakai tanah juga boleh ya nah sudah selesai nih ini sebagai contoh saja ini bisa kita gunakan untuk semua tanaman ya nah demikian semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan follow IG ku ya terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati terima kasih terima kasih